Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Dimas P. Muharram YouTube channel Dimas is speaking here Hi guys, kali ini saya mau Berbagi Video mengenai Serba Serbih Hidupan ASN lagi ya Sudah lama gak Membahas topik ini Nah, karena momentumnya Kita akan segera Ada pembukaan lagi Untuk seleksi CPNS dan juga PPPK di tahun 2021 Ini, jadi pertanyaan Besarnya adalah, kapan Seleksi CPNS 2021 Dibuka Dan dokumen apa saja yang perlu kita siapkan Untuk mengikuti Seleksi tersebut Nah, sebelum kesana, jangan lupa Buat teman-teman yang belum Silahkan di klik subscribe channel Dimas P. Muharram dan aktifkan Notifikasinya ya, atau loncengnya Dan ajak juga teman-teman Yang lain untuk subscribe Like dan juga di share Agar semakin banyak Teman-teman yang Khususnya yang memang sedang ikhtiar nih Untuk bisa menjadi seorang ASN Atau aparatur sipil negara Di tahun 2021 ini Dapat terbantu dengan Video ini So, gak usah lama-lama Langsung kita mulai saja So, let's get started Nah ya teman-teman Jadi, tadi itu pertanyaan besarnya Kapan seleksi CPNS tahun 2021 Dibuka Jawabannya adalah Sebentar lagi Ya, kenapa sebentar lagi Atau Entah kapan ya Tapi yang jelas Sebetulnya isu Mengenai kapan jadwal ini Sudah mulai Agak santer ya Sejak kemarin Sebelum lebaran kemarin Itu ada yang bilang Bahkan ada beberapa Pernyataan dari BKN Atau Badan Kepegawaian Negara Bahwa Tanggal 31 Mei itu Diyakini sebagai Pembukaan seleksi CPNS Tapi Disebutkan juga bahwa Itu masih tentatif Akan menunggu jadwal pastinya Tapi kemungkinan Tanggal 31 Mei Tapi ternyata Kemarin di tanggal 31 Mei Bulan lalu Itu tidak ada pembukaan Dan kalau kita cek Di sosial media resminya BKN Itu di Facebook Atau di Instagram Itu Memang menyebutkan bahwa Belum ada pembukaan Untuk tanggal 31 Mei kemarin Tapi Kalau kita cek teman-teman Itu di portal SSCISN Alamat lengkapnya di SSCISN.go.id Sorry SSCISN.bkin.go.id Itu Sudah banyak informasi Mengenai alur Pendaftaran Dan lain-lain Jadi Sepertinya sih Hanya tinggal menunggu Waktu saja ya Jadi teman-teman Tidak usah khawatir Tidak usah galau Gitu ya Tapi Kita fokus saja Pada hal-hal Apa yang bisa kita lakukan dulu Nah Salah satunya adalah Mempersiapkan Dokumen-dokumen Yang nanti akan Dipakai Untuk proses Pendaftaran Teman-teman Nah Ada beberapa dokumen Sebetulnya yang Wajib Binkudu ya Buat teman-teman Pejuang CPNS Semua untuk Persiapkan Nah yang pertama itu Pasti adalah KTP Teman-teman Ini KTP ini jadi sebuah Surat yang mahal ya Atau dokumen yang mahal ya Karena kalau bilang ini susah Gantinya sekarang Jadi teman-teman Dirawatin KTP-nya Dan juga Dibuat versi Scan-nya teman-teman Kalau dibuat Di-scan Jangan di-foto Karena kalau di-foto Mungkin Nanti ada pengaruh Pencahayaan Dan lain-lain Tapi kalau scan Itu biasanya Hasilnya Pasti lebih bagus Gitu ya Kalau misalnya Tidak punya scanner sendiri Bisa scanner di kantor Atau mungkin Bisa di Warnet ya Atau tempat fotokopi Biasanya ada scanner Nanti di-scanner Dan simpan Menjadi file JPG Kalau misalnya Teman-teman Belum ada KTP Atau Belum jadi KTP-nya Kalau tidak salah Bisa tetap pakai Surat keterangan Yang dikeluarkan Sama Dinas kependudukan Terkait Suket Nah lalu Yang berikutnya adalah Kartu keluarga Teman-teman Atau KK Ini juga Penting sih Karena biasanya Kalau ada KTP Ada KK Tapi meskipun Tidak pun Tetap persiapkan Teman-teman Siapa Kartu keluarga Di-scan juga Dan disimpan File JPG Lalu yang berikutnya Nah ijazah Teman-teman Ijazah dan juga Transkrip nilai Teman-teman Ini penting juga Kalau saran saya sih Sediakan dua file ya Yang asli Ijazah dan transkrip Yang asli Lalu juga yang Legalisir Nah untuk meminta Legalisir ini Biasanya kita datang ke kampus Dan biasanya di kampus sih Sudah ada layanan Untuk pembuatan Dokumen legalisir ya Kalau saya sih di UI Itu sudah ada Layanannya Bisa pesan Secara digital Nanti Dokumennya diambil Tapi sebenarnya Ada verifikasi dulu Tapi mungkin di tiap kampus Bisa beda-beda Teman-teman bisa cek Di kampusnya masing-masing Dan saran saya Untuk Menyiapkan Ijazah dan transkrip Legalisir ini Atau yang dilegalisasi Itu teman-teman Jangan Mepet ya Misalnya ini contoh Nanti contoh ya Contoh misalnya Dibuka Bulan Juli Misalnya Selesaikan JPNS Lalu Penutupannya bulan Agustus Jangan Tinggal sisa 3-2 hari Baru ngurus Untuk transkrip Legalisir ijazah dan transkrip Karena ini biasanya dokumen yang Ngantrinya akan banyak Ketika mendekati Momen-momen seperti ini Misalnya Momen selesai JPNS Atau mungkin Momen Ada pendaftaran Biasiswa Misalnya Itu biasanya akan Ngantri Jadi Saran saya sih Karena dokumen ini Pasti akan kepakai Untuk banyak hal Jadi persiapkan aja Teman-teman Bisa Langsung bikin stok Misalnya 10 kopi Dilegalisir Misalnya ya Karena nanti toh Bukan hanya untuk pendaftaran Nanti ketika teman-teman Pemberkasan Ketika misalnya Sudah diterima Sudah lolos Tes-tes JPNS Atau PPPK Biasanya akan diminta Untuk mengumpulkan Transkrip Dan ijazah yang Kopinya Yang digalisir Teman-teman Jadi Persiapkan saja Dan tidak ada salahnya Untuk diri jauh-jauh hari Agar nanti tidak Kelimpungan Atau Karena nantrinya lama Akhirnya Nggak dapet Gitu ya Oke Itu teman-teman Jadi ijazah dan transkrip Dipersiapkan Baik yang asli Atau yang legalisir Semuanya Harap di-scan ya Disimpan dalam file JPG Nah lalu Ada satu lagi nih Mungkin yang Optional Tapi kadang-kadang Dibutuhkan juga Tapi nggak ada salahnya Juga boleh dibutuh Disiapkan adalah Scan akte kelahiran Teman-teman ya Jadi Upayakan sudah Hadir versi scan-nya Dan disimpan dalam file JPG juga Nah lalu Yang terakhir nih Yang bisa kita siapkan Sebelum pembukaan Tapi Ini sepertinya sih Dokumen yang Khususnya buat teman-teman Penyelan disabilitas ya Yang mengikuti Formasi disabilitas Saya sarankan sih Ini nanti dibuat itu Setelah ada pengumuman Resmi Misalnya dibuka Contoh misalnya Tengah 1 Juli Nah itu mulai awal Itu langsung buat Tapi jangan dari sekarang ya Itu surat keterangan Penyelan disabilitas Nah surat ini Biasanya dibuat itu Di Rumah sakit Atau Puskesmas Yang ada dokter pemerintahnya Tapi nanti pastikan lagi Ketika sudah dibuka Pastikan lagi Ketentuan surat Keterangan disabilitas Seperti apa Jangan sampai salah teman-teman ya Karena biasanya Tiap instansi agak beda Misalnya yang diminta adalah Harus dokter pemerintah Dokter negeri gitu ya Jangan ke dokter swasta Usahakan itu Sesuai dengan Ketentuan yang diberikan Dan kalau misalnya Opsinya adalah Bisa ke rumah sakit Puskesmas Pilih aja yang paling murah Dan paling dekat ya Kalau puskesmas paling dekat Ada puskesmas aja Karena biasanya itu Hanya surat keterangan Disabilitas itu Beda ya Dengan surat kesehatan Jasmani ya Itu beda Biasanya beda Dan biasanya yang memberikan Adalah dokter spesialis Misalnya contoh Misalnya saya turunan etrah Dulu waktu itu Surat keterangan Disabilitas saya Saya buat Dari dokter spesialis mata Waktu itu Jadi memberikan keterangan Bahwa Setunan etrah Terus misalnya Jarak melihat yang Maksimal berapa Totally blind Natural vision Misalnya Terus dari kapan Nah itu Ada surat keterangan Yang memang Dibuat dengan Kop resmi Rumah sakit Dan ada tanda tangan Cata nama dokter Siapa yang memberikan Keterangan tersebut Dan itu Biasanya surat keterangan itu Ada masa berlakunya ya Atau Meskipun tidak tertulis Tapi biasanya itu 6 bulan Teman-teman Jadi Usahakan Pakai yang terbaru ya Ketika teman-teman Mendaftar Maka tadi saya bilang Bahwa Buatnya nanti aja Kalau biasanya sudah ada Hari pengumuman resminya Jadi tidak jauh Sebelum tanggal Deadline nya ya Gitu teman-teman Nah Lalu ada tips terakhir lagi Untuk semua dokumen itu Teman-teman Saya Sarankan Untuk teman-teman itu Buat Arsip nya itu Disimpan Tidak hanya Di hard drive Atau di Hard disk Teman-teman Di laptop Atau PC masing-masing Tapi juga bisa Simpan di Folder Dropbox Atau google drive Nah Mengapa saya Sarankan seperti itu Ini adalah pengalaman Saya sendiri Saya semua dokumen itu Dari mulai Paspor KTP Bahkan Sertifikat-sertifikat Ini ya Sertifikat-sertifikat Kegiatan Prestasi Jadi Trainer Dan lainnya Itu semua Saya scan Semua Jadi ketika Misalnya Sewaktu-waktu Kita butuh Untuk memakai Keperluan Itu kita Tidak Heboh lagi Terutama Buat teman-teman Yang tunanya Try Kayak harus Nyari orang dulu Buat bantunya Ken Lihat dulu Ini sudah benar Atau enggak Gitu ya Itu akan sangat Membantu sekali Dan tiap File itu Kita berikan nama Dengan nama Yang sesuai Misalnya KTP Terus juga Kalau sertifikat Saya tulis juga Tanggal Tanggal Sertifikatnya Kapan Tahunnya Kapan Ijazah Juga seperti itu Jadi Biar kita mudah Untuk mencarinya Jadi Apalagi itu Yang wajib banget KTP AK Itu pasti Bakal kepakai Di semua Kebutuhan Itu akan Kepakai Sekali Seperti itu Teman-teman Nah Itu aja Yang kira-kira Dokumen Kita siapkan Lalu sekali lagi Kapan Seleksi CPNS 2021 Dibuka Saat ini Belum ada yang Tahu Sumber resminya Itu adalah Dari BKN Jadi Kita tunggu Saja Pengumuman Dari BKN Teman-teman Bisa ikuti Sosial medianya Nah Tapi nanti Juga Kalau sudah Buka Saya juga Akan update Ke teman-teman Via Channel Youtube Kita bersama Ini So Itu aja Sukses Selalu Buat teman-teman Semoga Yang punya Cita-cita Ingin Lolos CPNS Tahun ini Yang sudah Beberapa kali Bisa Rezekinya Di tahun ini Buat yang Pertama kali Juga Semoga Langsung Dapat Rezekinya Di tahun ini Juga Dan Buat teman-teman Disabilitas Khususnya Jangan takut Buat melamar CPNS Karena itu Hak kita Dan Insya Allah Akan Difasilitasi Oleh Penyelenggara Jadi Beranikan aja Dulu Untuk Mendaftar Masalah Loles Atau Tidak Itu Nanti Biar Tuhan Allah Subhanallah Menentukkan So Terima kasih Teman-teman Yang sudah Menonton Jangan lupa Klik subscribe Like dan share Dan Sampai ketemu lagi Di video berikutnya And See ya